Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Siak dalam kegiatan bujang kampung di Kampung Tasik Seminai Kecamatan Kotogasip membuka pelayanan bagi pelaku UMKM, diantaranya memfasilitasi pengurusan nomor izin berusaha atau NIB. Adi Zulyanto, Kepala Bidang UMKM menyampaikan bahwa Dinas Kooperasi dan UMKM memfasilitasi pengurusan perizinan secara online bagi pelaku usaha yang ada di kampung-kampung, seperti pengurusan nomor izin berusaha atau NIB agar legalitas usahanya jelas dan tentunya pengurusan NIB ini tanpa dipungut biaya. Kami dari Dinas Kooperasi dan UMKM untuk membantu perekonomian mematikan gairah ekonomi, kami memfasilitasi untuk pengurusan perizinan. Dalam hal ini kita turun langsung untuk pengurusan NIB, nomor izin berusaha. Jadi kami harapkan kepada seluruh pelaku usaha agar memiliki nomor izin berusaha, agar legalitas usahanya jelas dan diakui oleh pemerintah pusat. Sebetulnya NIB ini dapat diurus sendiri melalui program OSS, One Single Services. Jadi posisinya Dinas Kooperasi dan UMKM memfasilitasi apabila ada kendala-kendala bagi pelaku UMKM yang tidak dapat mengurus. Jadi kami memfasilitasi, membantu hingga keluarlah terbitlah NIB dengan sistem online. Dan untuk ini syaratnya hanya cukup membawa KTP saja. Karena dicocokkan dengan nomor induk kependudukannya. Dan diharapkan pada kesempatan ini kami imbau bahwasannya pengurusan nomor induk perusahaan ini tidak dipukul biaya satu sen pun. Jadi kalau ada pelaku UMKM yang hendak memburuk, silakan nunggui petugas kami. Bapak itu datang ke kantor ataupun petugas penyulur kami di lapangan. Nah ingat sekali lagi kami sampaikan tidak ada biaya apapun dalam pengurusan NIB. Pada kesempatan ini Wakil Bupati Siak Husni Merza juga turut meninjau pelayanan UMKM. Tim Liputan mengabarkan.